Di salah-salah kesibukannya menjabat Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan menyempatkan diri untuk menonton film Ngeri-ngeri Sedap. Ia bersama keluarga dan kementeriannya menikmati film Besutan Benedion itu di bioskop Episentrum Kuningan Jakarta Selatan pada Sabtu 11 Juni kemarin. Luhut pun membeberkan pendapatnya usai menonton film tersebut. Ia mengaku sampai menitikan air mata karena menonton film tersebut. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan-wartakota Indri Fahra Febrina yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan Indri. Baik, terima kasih Mei. Halo, selamat siang Rekan Tribunus bersama saya Indri Fahra Febrina dari Warta Kota. Film Ngeri-ngeri Sedap merupakan film keluarga suku Batak yang berlokasi di sekitar Danau Toba. Film ini mendapatkan sambutan positif dari masyarakat usai penayangan perdana-nya sejak 2 Juni 2022. Belum kena 2 pekan penayangan, film ini mampu meraih penonton hingga 700 ribu penonton. Salah satu di antaranya adalah Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Lut Bin Sarpanjaitan. Ia bersama istrinya, Devi Sima Tupang dan anggota kementeriannya, mengadakan nonton bareng film Ngeri-ngeri Sedap di bioskop Episentrum Kuningan, Jakarta Selatan pada 11 Juni 2022. Luhut mengapresiasi setinggi-tingginya film ini karena mampu menggambarkan nilai-nilai keluarga secara sederhana. Tak hanya itu juga, Luhut yang berdarah Batak mengungkapkan film ini menggambarkan realitas bagaimana adat dan budaya Batak yang sebenarnya. Luhut pun sampai menangis di salah satu adegan. Tak hanya Luhut, istri Luhut, Devi Sima Tupang juga sampai menitikan air mata dan mengapresiasi film tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Ya, terima kasih Indri atas laporan Anda dan tribuner. Selamat teman kami juga telah menghimpun wawancara dengan Menteri Luhut, Min Sarpanjaitan berikut tayangannya untuk Anda. Jadi tadi kami nonton bareng, Ngeri-ngeri Sedap. Saya harus menyampaikan apresiasi saya luar biasa karena film itu bisa membawa kita luar biasa kepada kegembiraan dan kesedihan dan bagaimana keadaan realitas keluarga. Ya, daripada contoh saya pikir ini kehidupan banyak di Indonesia dan saya merasa bangga para sutradara yang sudah melancang ini hampir 8 tahun yang dibuat dalam film. Dan penyajian film ini saya kira, ya kalau saya bilang kelasnya sudah high end. Ya, serius, seharusnya bukan film kacang-kacangan ini. Jadi, konteks ini dalam Dalam Toba, Bukat Timur, kemar saya, luar biasa. Saya selamat pada, pada sutradara. Mungkin istri saya mau kasih konteks. Sempat terharu atau menangis gitu, Pak? Ya, saya menitikkan air mata. Adegan mana sih, Pak? Saya jujur karena sih ayah mengakui kesalahannya. Oh, dia nangis, bro. Buat itu nggak daun tanik? Buat itu nggak teri daun tanik? Udah disiapin. Udah disiapin. Ya, itu aja. Terima kasih. Terima kasih. Anwe ya, saya titip. Gaungkan film-film Indonesia. Gaungkan ini, bangkalah jadi orang Indonesia. Mari kita nonton buatan-buatan Indonesia, film-film Indonesia. Dan juga produk-produk Indonesia yang lain. Oke, Makasih. Kamu dari sepikir buat opung Kaos Ormas. Iya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.